Kami besok tanam kembali Originalitas Kami besok tanam kembali Saya minta untuk kami tanam kembali besok Dalam pengembangan pariwisata Yang nilai jualnya adalah pasir putih Ini sangat disesali ketika Wilayah penyangga Atau pohon panda ini ditebang Karena fungsi dari Pohon akar dari pandan itu tuh Mampu menahan Ketika terjadinya musim hujan Mampu menahan tanah-tanah Untuk bercampur dengan pasir putih Kalau misalkan terjadi Ditebang Lalu kemudian musim hujan tiba Maka tanah yang ada di wilayah daratan Akan bercampur dengan pasir Sehingga berdampak pada Memudarnya pasir putih ini Nah kalau misalkan sudah terjadi seperti itu Apa yang kita mau jual? Protes sejumlah pihak Beberapa waktu silam Terkait pengerusakan tanaman pantai Untuk penatan dan pembuatan lapangan voli Di lokasi wisata Ketawatan Raja Desa Pasir Putih Kini mendapat titik terang Usai mengikuti sedang paripurna DPRD Lembata Rabu 22 Juli 2020 Wakil Bupati Lembata Thomas Ola Langodai Menegaskan Pemerintah berkomitmen Memperbaiki mekanisme pembangunan Mulai dari perencanaan Termasuk analisa dampak lingkungan Dan ke depan kita harus berpatu pada perencanaan Perencanaan membuat sesuatu Kedepan ini kita harus mulai dengan Merencanakan termasuk analisis dampak lingkungannya UKL, UPAE Kemudian melaksanakan sesuatu aktivitas Jopak Selain itu Thomas Ola juga menegaskan Pihaknya akan mendorong Kegasi untuk pemulihan tanaman pantai Termasuk aksi penanaman ulang tanaman pandan Demi menjaga kelestaran lingkungan Dan mencegah ancaman abrasi Saya kira pemulihan ya Pemulihan itu bisa dengan menanam ulang Bisa dengan berbagi cara-cara yang lain Kita ingin agar lingkungan tidak terganggu Apalagi nanti menimbulkan agresi dan sebagainya Sebelumnya pada minggu 5 Juli 2020 Pemerintah Kabupaten Lembata Menggelar pertandingan foli Di kawasan wisata pantai Watan Raja Desa Pasir Putih, Kecamatan Nagawutung Untuk pembuatan lapangan foli ini Sejumlah tanaman pandan rusak Yang memicu protes dan keberatan sejumlah pihak Di antaranya adalah anggota DPRD Lembata Dan aktivis lingkungan dari Walhi NTT Keberatan ini muncul Karena pengerusakan tanaman pandan Dikkhawatirkan Bisa memicu abrasi Dan merusak keunikan wisata Watan Raja Yakni pantai landai berpasir putih Yang menjadi daya tarik bagi wisatawan TV Bekas Lembata berbagi cerita untuk Anda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!